Anda di artikel pertama, Anda mengatakan bahwa Anda menangis. Iya. Kita rehat dulu. Bentar, belum? Oke, kita lanjutkan. Kita akan melihat artikel yang pertama. Inilah yang mencuat di media sosial. Bahkan media-media cetak sampai media elektronik juga mengengkatnya. Dan ini menjadi permasalahan yang sangat viral sekali. Kita rehat. Oke. Abang kulihat tadi-tadi rehat terus, Bang. Kita lihat dulu artikelnya. Ini dia. Tolong bacakan karena saya nggak bisa baca. Itu dibilangnya, Samuel Jilguin tak kuasa menahan air mata. Samuel Jilguin tak kuasa menahan air mata. Saya akan tanyakan langsung sama-sama. Kenapa... Kenapa... Kenapa ini? Makanya ini. Jadi... Saya fikir... Sanusi, sanusi. Anda diam dulu. Iya, iya, Bang. Sebelum orang itu ngomong beres. Iya, Bang. Iya, Bang. Aku emosi, Bang. Aku, Bang. Tahan emosi. Jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Iya, Bang. Silahkan dilanjut. Ini. Silahkan dilanjut. Aduh. Jadi saya fikir... Ini ada yang memojokan. Anda diam dulu. Aku diam aja dari tadi, Bang. Ya, silahkan dilanjut. Oleh karena itu... Klien saya ini... Padahal... Lagi bahagia-bahagia, happy. You know. Maaf, Bang. Silahkan. Ini masih lama, Bang. Eh, kenapa? AC kemari kisut aku, Bang. Terus, yang jadi pertanyaan masyarakat adalah... Kenapa semua yang menangis? Itu. Mungkin Anda mau membantah? Oh, tidak. Tidak masalah. Aku belum mau. Aku hanya belum mau omong, Bang. Silahkan. Kalau aku lihat begini, sebetulnya... Ini apa namanya itu? Samuel itu tidak menangis kalau aku lihat. Itu semacam sebuah pencitraan saja. Supaya dilihatnya kalau Samuel itu sedang ada masalah. Kita tanya langsung. Bagaimana? Yang jadi pertanyaan... Yang jadi pertanyaan adalah... Kenapa Samuel menangis? Itu. Menurut pendapat siapa? Bang, lama-lama aku panggil tukang urut, Bang. Ini tadi menurut terus. Ini menurut. Anda diam dulu. Kalau Anda masih bersi tegak, Anda keluar dari ruangannya. Aku tidak punya omong, Bang. Kita lihat. Silahkan. Menurut pendapat siapa? Samuel ini menangis karena kakinya keijek. Oke. Kenapa ini saya selalu di fitnah? Eh, eh, eh. Tunggu. Saya dari tadi selalu disudutkan terus. Saya di fitnah. Memangnya ada apa ini sebenarnya? Siapa yang menyudutkan Anda? Ya, Anda. Saya seorang host di sini. Saya tidak menyudutkan. Yang menyudutkan justru dia. Dia? Nah, itu dia saya keberatan. Nah, harusnya Anda keberatan sama dia. Anda kenapa menyudutkan? Emang Anda ini belek disudut-sudutkan? Bukan menyudutkan. Aku mencoba untuk mengklarifikasi, Bang. Apa yang Anda klarifikasi? Ya, tadi permasalahan yang kita bahasin. Permasalahan apa? Menudut pendapat, Shay? Menudut pendapat, Shay? Menudut pendapat, Shay? Menudut pendapat. Menudut pendapat, Shay? Menudut pendapat. Ini aku mencoba di sini mencari solusi. Ini hal yang penuhi. Ini pending aku, Bang. Sudah, sudah, sudah. Anda duduk, 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 dia tidak punya masalah apa-apa. Masalahnya, Shay, dari tadi dibilang, itu memang tugas saya sebagai pengecara. Abang tahu kan, abang pengecara? Iya, saya tahu. Pursi aku didorong. Bukan, Shay, ya, bukan, Shay. Tidak ada yang mendorong. Pursi aku didorong, Bang. Tidak ada yang mendorong. Justru Anda yang jatuh sendiri. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Anda jatuh sendiri.